Intro Kasus persetubuhan anak di bawah umur terjadi di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Para pelaku yang dilaporkan korban sebanyak 11 orang. Dari 11 orang itu, 3 di antaranya adalah kepala desa, guru, dan polisi. Kabupaten Parigi Mautong, Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP, Yudi Artowiono SIKMH, mengatakan kasus ini terbongkar saat korban berinisial RI, 16 tahun, melaporkan kasusnya ke Pores Parigi Mautong pada Januari 2023 lalu. Korban RI tak sendiri, ia didampingi ibu kandungnya saat melapor. Saat diinterogasi, pelaku sebanyak 11 orang itu tak hanya melakukan sekali, melainkan berulang kali dan dilakukan di tempat berbeda. Selain di penginapan di Parigi, pelaku juga melakukan persetubuhan dengan korban di dalam mobil. Awal terkuaknya kasus ini saat korban mengeluhkan sakit di area kemaluannya. Saat melapor dan dilakukan visum DRS UDA Nuntaloko Parigi, dari hasil visum ditemukan luka robekan. Atas laporan persetubuhan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta berdasarkan hasil visum dari rumah sakit, kasus ini pun naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mengutip kompas.com, sejumlah 11 orang yang disebutkan korban, baru 5 orang yang ditetapkan tersangka. Dari 5 orang yang diamankan tersebut, 2 di antaranya adalah guru dan kepala desa. Sementara 5 orang lainnya masih diproses. Sedangkan 1 orang polisi menyusul akan diperiksa. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 2 unit mobil jenis Honda Jazz dan juga Mitsubishi Triton, yang digunakan pelaku melakukan persetubuhan dengan korban. Para tersangka yang sudah ditahan berinisial EK alias MT, ARH seorang guru, AR, AK, dan HR seorang Kades. Sedangkan tersangka lain yang akan dipanggil yakni AL, FL, NN, AL, dan AT. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.